Intro Kabar datang dari China Siapkan pebalasan atas perkembangan militer Indonesia di Natuna Utara Intro Halo Sobat GM Bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube Channel Garuda China masih berharap sebagian Natuna Utara milik Indonesia menjadi haknya Kesempatan China mencaplok Natuna Utara dari Indonesia sebetulnya terbuka lebar Pasalnya militer China memungkinkan untuk merebut Natuna Utara dari Indonesia Militer China begitu besar dan kuat Mereka mampu memproduksi peralatan tempur sendiri untuk kebutuhan operasional di lapangan Intro Industri pertanian China yang begitu masif juga mendukung ketersediaan segala jenis alutsista Contohnya galangan kapal perang China Dalam setahun galangan itu mampu membuat 12 hingga 14 unit kapal perang Berarti hampir satu bulan sekali China meluncurkan kapal perang baru untuk memperkuat angkatan lautnya Kemudian untuk angkatan udara China sudah mampu memproduksi jai tempur pesawat angkut, intai, hingga pembom secara masif Demikian pula angkatan darat China menjadi angkatan darat dengan satuan lapis baja terbanyak kedua di dunia di bawah Rusia Mereka bisa sesuka hati memproduksi beragam kendaraan lapis baja karena industri pertaniannya yang sangat maju Intro Satu lagi faktor paling penting ialah kemandirian China dalam membuat rudal dan roket China sudah mandiri dalam membuat roket sehingga ia bisa meluncurkan satelit untuk berbagai kepentingan termasuk pertanian Jadi sistem komunikasi mereka aman dari sadapan pihak asing karena semua komponen dibuat sendiri Untuk rudal juga demikian China bahkan sudah mampu membuat rudal hipersonik DF-17 yang belum ada sistem penangkalnya saat ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.